Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih 68B yang boleh dibahas tu ialah nombor 2 Yang pertama kita leluh dulu Ya, ya ya Yang umat cakap 68B ialah kedua tadi Nombor yang kedua ni Menteri ke orang yang kena bawa dulu kami bahas Suiswa Dewan, perbetul kan Yang berhormat, cuba perhatikan betul-betul Dia done tu Mana dia sekali tau Dia datang sekali Ya Cuba baca betul-betul ya yang berhormat Ya done Saya setuju 68A tadi Yang pertama itu kita lulus Tanpa bahas Ya Saya cuma bangun minta tadi bawah Pak Aturan Masyarat Sekarang ni Menteri ke orang yang kena bawa usul yang kedua untuk kita bahas Dia tak bawa lagi Baik, kalau tak mahu bahas kita putuskan terus Eh? Yang umat Yang umat Menteri ke orang yang kena bawa usul yang kedua ni Tuan yang bertuah Bawah 68B Tuan yang bertuah Dan minta maaf Speaker Bukan Tersilap Menteri ke orang yang kena bawa usul nombor dua ni Untuk bolehkan kita bahas Tuan yang bertuah Bukan niat untuk buat apa-apa tidak Tuan yang bertuah Betulkan sikit Baik Saya minta penjelasan Untuk elemen yang 107 bilion Memang tak boleh bahas Cuma Boleh tanya perincian Sebab tak ada perincian Dalam pembentangan ini Yang kedua Yang kita boleh bahas Bukan dasar Adalah Pembangunan 55 bilion Yang diperuntukkan Yang dibawa oleh Yang berhormat Pembangunan Menteri Tambun Tadi berkenaan dengan peruntukkan Itu benda dia Jangan sampai tak boleh Nak turis dulu Tak boleh Perincian Kita hanya boleh tanya saja Tak boleh nak bahas Perincian itu Itu kena dengan 117 bilion Yang kedua 55 bilion Yang tu kita boleh bahas Tapi tidak boleh menyentuh dasar Okey Baik Sebab itu yang saya katakan tadi Bahawa Yang diminta tadi Ialah sebahagian Daripada perbelanjaan Untuk yang akan datang Sebab itu Yang berhormat-hormat sekalian Ada masa Untuk berbahas Secara panjang Secara dasar Apabila dibentangkan Bajet proper Ini ialah yang kritikal Yang terpaksa Tanggungan-tanggungan Yang terpaksa dilalui Jadi kritikal Untuk memastikan Kelansungan penyampai Perkhidmatan kerajaan Mula pada 2023 Jadi kau nak bahas apa Sebab apa Pegang-pegang kerjaan Nak tunggu gaji Lepas itu tentera Dan lain-lain Jadi kita nak luluskan ini Sebab itu yang Yang disebutkan tadi Serentak berlaku Silakan Yang setiausaha Itu yang betul Sekali lagi Itu yang betul Ya Sam Ya Nak buka akan bahas Itu yang betul Sebab kita nak tahu Ini bukan bajet 2023 Ini hanya Apa ini Mini bajet Yang peruntukkan Untuk amelumen Dan juga Pembangunan yang Terdesak Jadi Oleh sebab itu Kita minta Berapa lama Tempoh ini Kita nak tahu juga Berapa lama Tempoh sebab Dia bukan bajet 2023 Sebab itu Sebab itu sekarang Saya nak jemput Pak Goh Silakan Jeperti yang telah pun Naman diberikan Pertanyaan saya Silakan Yang beraturan Saya nak jelaskan Kerana ini Keliruan Saya gabungkan Dia ada dua aspek Dalam Usul saya Yang pertama Yang disebut Lihat arah Betul Emolumen Tapi saya gabungkan Anggara perbelanjaan Ini Dan Ingat Anggara perbelanjaan Pembangunan tahun 2023 Jadi digabungkan Jadi tak boleh Bahas yang pertama Tidak ada Perbahasan Bagi aspek yang pertama Emolumen Itu Ada peraturan Tidak boleh Dibahaskan Kerana ini telah Ditetapkan Dalam Perinciannya Itu dalam Buku Belanjawan Tetapi Boleh Selama ini Dalam presiden Kita Sejak mereka Tidak ada Perbahasan Untuk Belanjawan Ini Tidak ada Tetapi Kalau speaker Bagi ruang Untuk Perbahasan Sedikit Saya tidak ada Masalah Cuma Saya nak sebut Sini presidennya Tidak ada Perbahasan Kerana Pembangunan Itu pun Tidak ada Pembangunan Baru Ini Pembangunan Yang Terkait Dengan Peruntukan Yang ada Yang boleh Dibahaskan Dalam Belanjawan Tahun Depan Tapi Kalau Beri ruang Saya tidak ada Masalah Saya ingat Perkara ini Mudah Saja Seperti Apa yang Saya katakan Semalam Perbincangan Ini Adalah Sesuatu Perbincangan Yang Baik Untuk Menjelaskan Kepada Rakyat Di luar Sana Okey Untuk Oleh Karena Yang 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 Mat Tambun Dah Gabungkan Kami Di sini Faham Cuma Apabila Dibenarkan Untuk Kita Membincangkan Jangan Pula Nanti Mempersoalkan Kita Apabila Kita Menyentuh Bab-bab Yang Pertama Itu Karena Apa yang Pendang Katakan Tadi Betul Kalau Ada Detailnya Depan Kita Tak payahlah Kita Persoalkan Tapi Ramai Daripada Ahli Parlimen Ini Ahli Parlimen Yang Baru Sebab Itu Pembentangan Ini Walaupun Keuangannya Untuk Tahun Yang Ada Sekarang Tapi Kalau Nak Dipersoalkan Saya Rasa Apa Salahnya Yang Mat Bo Mat Tambun Boleh Jawab Pun Karena Detail Itu Saja Jadi Tak Payahlah Kita Bahas Bab Itu Saya Rasa Yang Mat Bo Mat Tambun Pun Terbuka Dengan Sifat Untuk Menentukan Ini Untuk Kepentingan Kita Bersama Apa Merewat Masukkan Dalam Hal Minta Izin Dato' Speaker Untuk Sedikit Sebanyak Menjelaskan Saya Minta Penjelasan Kalau Boleh Dari Segi Bab Pertama Dato' Speaker Yang Apa Tadi Dibangkitkan Yang Merewat Menteri Kawangan Ialah Bab Kita Tahu Tidak Perlu Dibahaskan Gaji Yang Keduanya Projek Sambungan Yang Dah pun Diluluskan Nak Supaya Pembayaran Dilakukan Jadi Persoalan Dibangkinkan Lui Ketua Pembangkang Nak Bahaskan Projek Kesinambungan Tak ada Projek Yang Baru So It's Kali Clear Dato' Speaker Kalau Saya Rasa Bagi Pandangan Saya Tak perlu Dibahaskan Kena Projek Sambungan Tidak Ada Projek Yang Baru Betul Sebab Itu Tidak Ada Projek Yang Baru Dan Benar-benar Yang Amat-amat Kritikal Gaji Dan Sebagainya Jadi Saya dah Beri Peluang Tadi Dah Jelas Cuma Saya Teruskan Saya Perlu Sedikit Petua Daripada Dato' Yang Petua Saya Perlukan Petua Sebab Kita Ada Perbahasan Tadi Yang Berhormat Tambun Ada Sebut Beberapa Perkara Yang Saya Rasa Kalau Tidak Ada Pertua Nanti Akan Dibawa Di Dalam Perbahasan Yang Datang Antara Lain Termasuk Isu Berkait Dengan Pengampunan Ada Kisah Tentang Telefon Daripada Yang Di Pertuan Agung Saya Merujuk Kepada Perkara 368 Sebab Ia Menyetuh Apa Dikeputusan Hakim Mahkamah Jadi Perkara 368 Menyebut Tentang Perkara-perkara Yang Tidak Boleh Disebut Antara Lain Tentang Sifat Seribadu Baginda Tuan Agung Raja Melayu Hakim Hakim Di Dalam Melaksanakan Tugas Mahkamah Apa Yang Disebut Tadi Ialah Rentetan Sejarah Itu Bukanlah Menggunakan Agur Untuk Mempengaruhi Keputusan Tapi Itu disebut Di dalam Jadi Saya Nak Cadangkan Terus Kita Tak Ada Masa Sekarang Tuan Ya Saya 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 Bukan Saya Nak Bagi Pandangan Kerana Ada Rakan Daripada Sempurna Yang Minta Ini Dah Diluluskan Betul Dah Diluluskan Cuma Tadi Yang Saya Katakan Banyak Juga Lili Parlimen Kita Yang Baru Sebab Itu Mereka Nak Mempersoalkan Tapi Kalau Tak Nak Saya Pada Saya Mudah Saja Apa Yang Kita Nak Ambil Hal Saya Dah Percaya Dengan Yang Menteri Kewangan Ini Dia Hebat Dia Akan Lakukan Yang Terbaik Penjelasan Yang Baik Yang Inilah Yang Kita Nak Sebab Itu Saya Saya Yakin Usul Itu Usul Yang Baik Untuk Kita Semua Luluskan Maka Kami Di Sini Mencadangkan Untuk Usul Itu Diluluskan Sebulat Suara Okey